KPU Kota Pekalangan mulai mempersiapkan kotak suara yang akan digunakan dalam Pilwakot 9 Desember mendatang. Kotak suara yang sebelumnya disimpan di gudang BLK mulai dipindahkan ke kantor KPU dan akan disatukan dengan logistik lainnya sebelum didistribusikan ke TPS. Total ada sebanyak 551 kotak suara dan 2.204 bilik suara yang dipindahkan dari gudang ke kantor KPU. Setelah pemindahan kotak, KPU juga akan mulai melakukan packing logistik lainnya baik logistik yang akan ditempatkan di dalam maupun di luar kotak suara. Kita benar-benar telah menyelesaikan kotak suara, di dalam kotak suara kita bawa ke sini semua. Setelah kotak suara di sini, kita akan mempengaruhi alat-alat yang ada di kotak suara maupun di luar kotak suara. Menurut bulai hari ini sampai di tarp pembes. Sekarang antara reput pembes itu baru kita memasukkan ke dalam kotak suara. Suara-suara yang ada di luar kotak suara, pintar, tambor, dan sebagainya. Dan sebagainya semua itu sudah dikirim. Setiap hari ini semua, sampunya dikirim tanggal 6. Apu kan tanggal 6 nanti, akhir 4 minggu ya. Minggu itu nanti dikirim ke camasan. Dari seluruh logistik yang akan disiapkan, hanya satu logistik yang belum sampai yaitu template atau alat bantu coblos bagi tunanetra. Tapi Basir menegaskan, template akan sampai dalam 1-2 hari ke depan sebelum logistik mulai dikirim ke TPS. ME0 Ato, Pekalongan